selamat menikmati hari ini saya akan membuat cemilan atau makanan berbahan rasa dari campuran kentang ini rasanya enak banget, yaitu martabak kentang pedas pokoknya suara saya sangat rekomendasi oke langsung aja kita mulai step pertama siapkan kentang seberat 350 gram jadi untuk satu butir ini beratnya 350 gram ya langsung sekarang kentangnya kita kupas lalu cuci bersih dan dipotong-potong kotak kecil ini kentangnya sudah saya kupas ya dicuci bersih dan sudah saya iris-iris atau potong kotak-kotak kecil seperti ini oke kalau kentangnya sudah ready kita kesampaikan dulu kita siapkan juga sosis ya 4 batang disini sosisnya sudah saya potong juga ya potong kotak-kotak kecil seperti ini jadi disini saya memakai sosis yang murah-murah aja ya yang harga seribuan sebanyak 4 batang ini sosis ayam kalau sosisnya sudah ready kesampingan dulu siapkan juga ini ada daun bawang disini saya memakai 3-4 batang daun bawang cuci bersih lalu potong-potong iris seperti ini ya iris agak-agak kecil ini sudah ready kesampingan dulu dan sekarang tiba saatnya untuk bumbu halus ya disini saya ready ada 6 siung bawang putih ya ini karena kecil-kecil saya hitung 6 aja 3 siung bawang merah dan ada 6 buah cabai keriting ini saya sudah agak kering ya serta ini ada 10 rawit atau 10 cabai rawit untuk tingkat kepedasannya bisa disesuaikan kalau kawan-kawan suka pedas bisa ditambah lagi langsung aja semua bahan ini sekarang kita haluskan boleh menggunakan chopper ataupun diulek secara manual disini saya akan menghaluskannya menggunakan chopper kita siapkan alat penggilingnya masukkan bumbu dan ini bumbunya saya geprek-gebrek dulu ya supaya lebih mudah untuk menghaluskannya ini bumbunya sudah saya haluskan ya langsung sekarang kita tumis siapkan wajan atau teflon isi dengan minyak secukupnya kalau minyak sudah panas bumbunya atau bumbu halusnya kita masukkan kita tumis sampai harum kalau bumbu sudah harum kita tambahkan air sebanyak 250 ml disini saya memakai air ini yang bekas tadi menghaluskan bumbu kita aduk-aduk kalau sudah mendidih kita masukkan kentang ya kentangnya kita masukkan duluan dan masukkan juga ini sosis kita masak kita aduk merata kita tambahkan satu bungkus bumbu kaldu untuk merek dan rasanya bebas disini saya memakai rasa daging sapi tambahkan 1.4 sendok teh garam 1 sendok makan gula pasir dan ini ada 1.5 sendok teh merica bubuk kita aduk yang mau menambahkan mecinnya atau penyedap boleh ditambahkan secukupnya jadi ini kita masak sampai kentangnya matang atau airnya surut jangan lupa koreksi rasa ya kalau kurang garam atau kurang apa boleh ditambah hmm wow ini sudah pas banget rasanya gurih dan pedas jadi kawan-kawan boleh menambahkan ini ya penyedap biar lebih gurih dan terakhir ya kalau sudah mau matang sebelum diangkat kita tambahkan saus sambal sebanyak 1 sendok makan kita aduk dan jangan lupa masukkan terakhir ini ada daun bawang yang tadi sudah kita siapkan ya aduk merata oke kita angkat aja ya ini airnya sudah surut tuh sudah matang si kentangnya kita angkat langsung kita dinginkan sekarang kita siapkan tepung terigu di mangkuk ya kurang lebih ini 2 sendok makan tambahkan dengan air secukupnya jadi tepung terigu ini buat lem atau buat perkat aduk merata oke ini tepungnya sudah larut lemnya sudah ready langsung sekarang kita siapkan kulit lumpia secukupnya disini saya memakai kulit lumpia kurang lebih ada 40 lembar jadi nanti kita pakai secukupnya dan ini akan saya pakai 1 buahnya jadi 2 rangkap ya atau 2 lembar kulit lumpia ini kulit lumpianya oke ready dan ini untuk kentangnya sudah ready ya ini masih panas sih sudah hangat-hangat nah ya ini merah banget wah mantap ini untuk perkatnya sudah ready langsung aja kita bungkus saya akan pakai talenan ya ini kulit lumpianya ya 2 lembar yang atas dan yang bawah kita ambil adonan kentang 1 sendok makan kalau ada airnya jangan diambil dulu ya biarin aja sana di mangkuk nah kalau udah seperti ini kita ratakan segi 4 lalu kita gulung ya kita lipat menyerupi amplop tapi yang bawah lumpia yang bawah jangan dulu di bawah ya atas aja dulu nah seperti ini ya udah seperti ini baru kita taruh di agak tengah kita bungkus dengan lumpia 1 lagi yang lapisan kedua ya dan ini yang belakang kita lipat kiri kanan kita lipat ya lalu kita rapihkan dan kita lipat jangan lupa di lem kita lipat segi 4 menyerupai amplop ya nah hasilnya seperti ini ya rapih segi 4 gampang pokoknya kita lukum semuanya sampai adonannya habis ini kita pisahkan dibaki terpisah oke ini udah selesai ya pembungkusan kentangnya di belakang saya sudah panaskan minyak langsung aja sekarang kita goreng ini minyak panas sudah ready di atas wajan ataupun teflon jadi langsung aja kita goreng goreng dengan api sedang kalau bawahnya sudah garing sedikit setengah matang langsung kita balik aja supaya nanti matangnya itu merata pokoknya digoreng sampai garing berwarna kecoklatan oke ini martabaknya sudah matang ya sudah berwarna kecoklatan jadi langsung aja sekarang kita angkat ini kita tiriskan ya kita goreng sisanya yang belum digoreng kalau masih ada ini martabak kentang pedasnya sudah ready ya sudah saya goreng setengahnya aja enggak semuanya saya goreng dan ini saya masih ada yang mentahnya jadi saya taruh di wadah kotak kita tutup bisa disimpan di dalam lemari es ataupun freezer ini bisa tahan sampai satu minggu ke depan oke jadi gampang dan praktis ya langsung aja sekarang si martabak kentang pedasnya ini kita icip seperti apa rasanya sambil satu ini masih panas kita lihat wow mari makan ini ini benar-benar ini benar-benar luar biasa rasanya mantap surantap enak banget di luarnya garing crunchy renyah dalamnya ini gurih pedas dan tiap gigitan ada kentangnya yang tergigit ya empuk-empuk dan juga gurihnya dari sosis wow ini perpaduannya sangat mantap banget pokoknya suara saya ini the best sangat rekomendasi cara pengen sangat gampang bahan juga super simple dan ekonomis jadi sangat wajib untuk dicoba oke kawan untuk video martabak kentang pedasnya sampai sini dulu pastinya saya akan bikin lagi video-video yang lebih menarik lagi oke thank you bye-bye dan ciao wah ini benar-benar pedas ya super pedas selamat menikmati